Panglima TNI dan Kapolri memantau latihan kesiap-siagaan operasi di Timika Papua. Pantauan keamanan di bumi cenderawasi itu juga turut dihadiri oleh Kepala Bin dan Mendagri. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Valencia Melvinsi langsung dari Timika Papua. Valencia, bagaimana rangkaian kegiatan latihan kesiap-siagaan operasi di Timika untuk hari ini? Ya Fitri dan juga Pemirsa, hari ini Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, kemudian ada Kepala Bin, Jenderal Purna Wirawan Budi Gunawan, bersama dengan Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz dan juga Panglima TNI, Marskal Hadi Cahyanto, menghadiri latihan kesiap-siagaan operasi penerjunan taktis di Lanut Yohanis Kapiauti Bika. Dan tadi dalam LKO atau latihan kesiap-siagaan operasi yang dilakukan ini, setidaknya ada 156 personel TNI AD jajaran Divisi 1 Kostrat Batalion 330 dan juga 305 Cicalengka melakukan aksi penerjunan payung sebanyak 2 kali penerbangan. Dan dalam 2 kali penerbangan ini, setiap prajurit yang terlibat dalam penerjunan payung ini menggunakan atribut berupa topi Sinterklas. Dan pasca mereka mendarat di daratan, kemudian langsung membagikan hadiah Natal kepada warga masyarakat yang sudah berdatangan dan berkumpul untuk menyaksikan betapa spektakulernya aksi penerjunan payung yang dilakukan oleh para prajurit dari TNI Angkatan Darat ini. Dan hal ini menjadi sebuah gambaran yang baik bagaimana TNI dan juga Polri menyambut Natal dan Tahun Baru 2019 ini di tanah Cendrawasih ini. Dan tadi pada saat pidato yang juga sempat disampaikan oleh Panglima TNI yang mengatakan bahwa latihan ini dilakukan secara rutin sebanyak 3 bulan sekali untuk menjadi sebuah bentuk kesiapan rencana operasi yang dimiliki oleh Angkatan TNI. Dan juga kemudian hal ini juga sudah dilakukan di kawasan lainnya yang ada di Indonesia mulai dari di Morotai, kemudian di Selaru dan juga di Jayapura pernah dilakukan LKO sejenis ini. Dan kemudian tadi Panglima TNI juga sempat menyampaikan harapannya betapa besarnya dan juga keinginannya agar TNI dan juga Polri senantiasa bersinergi dengan baik untuk menciptakan kestabilan dan juga keamanan di kalangan masyarakat Papua khususnya jelang Natal dan juga Tahun Baru. Fitri? Valencia selain memantau kegiatan latihan kesiap-siagaan operasi di Timika apakah ada kegiatan ataupun agenda kunjungan kerja lain yang juga dilakukan hari ini? Ya Fitri, setelah memantau secara langsung LKO yang juga sudah diselengkarakan di Timika ini tadi Panglima TNI, kemudian Kapolri bersama dengan rombongannya kemudian melanjutkan perjalanan untuk memantau ataupun mengunjungi prajurit gabungan TNI dan Polri yang berada di Mil 39 PT Freeport Indonesia dan tadi secara langsung mengecek dan juga memberikan motivasi dan juga arahan kepada seluruh prajurit gabungan TNI-Polri yang bertugas di kawasan Mil 39 dan juga di sekitarnya yang turut hadir di sana dan kemudian tadi juga ada laporan yang juga disampaikan oleh dan Satgas TNI-Polri gabungan yang berada di Mil 39 tersebut dan dilanjutkan dengan pemberian bantuan yang diberikan oleh Kapolri dan juga Panglima TNI. Kemudian kegiatan ini diakhiri dengan sholat jumat ataupun ibadah bersama yang dilakukan di kawasan Mil 38 khususnya di Masjid An-Nimah dan selanjutnya giat akan dilakukan besok hari yakni kembali ke Wamena karena masih ada kegiatan berupa pemantauan kegiatan perekonomian masyarakat dan juga aktivitas penduduk di kawasan Wamena pasca terjadinya kerusuhan apakah sudah kembali tetap stabil dan juga sudah normal kembali dan kemudian akan dilanjutkan dengan pertemuan dengan tokoh masyarakat dan juga tokoh adat dan juga membangun dialog dengan para pemuda yang berada di Wamena dan di hari selanjutnya kegiatan ini akan dilanjutkan dengan kembali ke Jayapura.